Hai heyo balik lagi bersama gue wakil lagi kan jadi ets nih Patrick kan eh ya si bit kan di ono udah bintang-bintang kita Romana am siang-siang gini ada bintang lagi nih ada bintang lagi nih wujud ke dia pesawat deh seh jadi siang-siang ini orang nyari bintang malem-malem ya gitu ya nyari bintang siang-siang wujud jadi sekarang si Patrick nih kan masih pakai X mode X mode orang bintang ini mah ini bentukannya apa-apa ya ini bulan sabit kaget kita pengen nyari bintang nih cuy nah jadi sekarang nih di video kali ini gue pengen beli velg X1R nih cuy nah jadikan kalau karen tuh bintang Kingspeed itu kita udah ada cuy dan sekarang kita pengen ini X1R nah ini belum ada makanya kita pengen hunting bintang kita pengen langsung otw aja ke tempatnya seperti biasa nanti kita pengen ketong speed ya pokoknya di video kali ini kita pengen langsung beli terus habis itu ntar langsung masang juga kita pengen lihat nih looknya itu bagaimana ntar ketika dipasang di Patrick ya kan sebenarnya dipasang kata itu Kingspeed ya cuma ini mirip-mirip juga nih ya kan tapi harganya ini jauh dibawahnya maka ntar kita pengen lihat juga kualitasnya gimana sama ntar kita review barang juga di siapa tuh teman-teman kalian juga banyak yang pengen velg X1R itu jadi kita berdua nih si gua bawa si Patrick ya kan si Ilham bawa si Jetek bujuk kita tong speed ono ya gunung sindur ya bujuk lewatin sawangan amni jum berapa di sepuluh ya di sepuluh sebelah siang bujuk nih macet gosong cuma enggak apa-apa ya cantik Patrick masa bawa macet-macetan juga udah aman amkan radiator udah CC CC udah di bypass jadi air mengalir mulu let's go langsung aja nih nggak perlu lama-lama kita pengen otw ketong speed gara-gara emang disana tuh surganya tempatnya modifikasi le baut-baut apaan B disana mau banyak ya bang jadi langsung aja kita pengen otw tapi sebelum otw kita pengen sinematik dulu lagunya pakai yang udah lama itu I hate to meet me today let's go Uw Uw Baik cuy, jadi sekarang kita udah sampai nih seperti biasa di Tongspeed nih kan cuy Panas banget ya kan daerah Gunung Sindur sini Dan ini kita berdua bareng sama si Patrick sama si Jet Egg Jadi langsung aja nih kita mau masuk ke dalam Karena di dalam tuh banyak banget racun-racun menarik nih cuy Jadi panas banget ya mbak, beset deh kita luet di sawangan Nanti ada vlognya juga ya kan gua riding di sawangan bener-bener macet banget Suhu gua tuh sampe kaget dong, karena udah di bypass Lalu langsung aja nih kita masuk ke dalam Buat ngeliat Nah jadi ini dia nih velg yang mau gua beli yaitu adalah velg X1A Jadi velgnya kaya gini Dan ini dia nih, boxnya kaya gini Tuh dia Oh ada benderanya dari Vietnam Dia kaya gini nih buat velgnya Nah mirip banget sama Kingspeed yang dipasang di beat sih Bener-bener mirip banget Disini juga ada bautnya lagi nih, cuma dia tuh buat ini nih Buat romola dia tuh digabung bareng Buat romola digabung Dalamnya juga nih buat baut ini bisa diganti Cuma buat berat lumayan sih Sebegitu X1R Juga di bagian belakang lebarnya 2115 Terus ini dia nih yang bagian depannya Kayak gini Nah kalo bagian depannya ini bener-bener mantep banget sih ya Lebarnya itu juga 1,85 Finishingnya oke, bagus juga Sampai detail-detail sininya juga rapih Yang depannya sih cakep banget sih, mirip-mirip kaya Kingspeed Yang depannya itu dia lebih doff ya kan Kayak yang dipasang di motoresi itu lebih doff Kalo ini lebih, hape lebih glossy Jadi kurang lebih nih Buatnya itu hampir sama kaya si X-Mode Jadi kaya gini nih velg X1R Udah mau penghabisannya nih Soalnya udah laku banyak nih Yang bodoh kaya gini ya kan Oh iya harganya itu Disney velg itu under 4 juta cuy Jadi yang ini tuh setara sama X-Mode Terus setara sama Kingspeed Kingspeed yang talah Bulu deh kalo gak salah Itu sama Pokoknya X-Mode, Kingspeed, sama Nih X1R baru muncul Ada lagi sebenernya ya Di bawahnya ini tuh Vnd Vnd Star tuh ada juga muncul Pokoknya velg-velg bintang sekarang Lebih banyak uang Udah siang-siang hari bintang dimari Udah kan muncul juga Udah Langsung lah ini kita mau proses transaksi Abis itu Mau kita pasang di motoresi P3V Jadi abis ini kita mau langsung Gas-kan lagi ke rumah-ban Lebak buset Dari 1 Barangin gue ngacetan Di siang-siang ya kan Kita gas terus Sampai bukannya jadi gepeng dong Iya Pujuk kayak gebeder ini ya Zet bang Romani ya Ije, geje, geje Romani di Mari dah, mari, mari Bintang ada dimana Bang? Bintang Kalo boleh tau bintang Bintang ada di langit Unurur lagi, mudur lagi Bintang ada dimana bintang Ada di langit Ada di langit Bintang ada dimana Punjuk Jadi Alhamdulillah banget nih Gue bersyukur banget ya kan Akhirnya bisa ada bintang lagi Bede Jadi Bebalik am Cahayanya kita low light Nih dia nih velg X1R eh Bakal nemenin si Kingspeed Tapi ini buat sementara kita pasang di Paryo aja ya Soalnya kita pengen liat looknya dulu Jadi ntar kalau misalnya udah bosen di Paryo Besok kita pindahin depannya pake Kingspeed Sama-sama yang penting bintang Jadi kayak gini nih Masih kinyis-kinyis banget ya kan Masih mulus banget Emang nakep sih cowok Ini singa biar rapih-rapih ya kan Rapih warna juga warna Warna anodice tuh mantep bedah Jadi Pucuk agak bener pisang ini ya Videoin Jadi kita pengen langsung bening masang ya kan Saking udah kagak sabar ya Ntar si X-Mode bakalan kita lepas Dan kita pasangin si X-1R Makanya hari Sabtu jam 12 siang Kita pengen langsung aja geser ke Lebak Bulus Bude Langsung aja kita masukin lagi Dan kita OTW ke Lebak Bulus Buat sang nih Ntar kita liat nih gimana fitment dan looknya Jadi agak perlu lama-lama Udah langsung aja kita sikat hari ini juga Biar cepet beres gitu Baik Jadi sekarang gue udah sampe nih di toko ban cuy Seperti biasa Langganan gue di Mari Di rumah ban Lebak Bulus Ini kalo lo tau dalamnya rumah nih Api dari Ban Kita jauh banget ini usut Lu bayanginnya dari Depok nih ya kan Ke Sawangan Ke Parung Ke Gunung Sindur Terus tadi kita lewatin mana ya Eh antah berantah dah pokoknya Puter lagi co Lewatin Penok cabai ya kan Set Penok cabai Terus kita ke Cinere Tadi makan dulu Baru ke Lebak Bulus Gila nih Ini tuh mau ganti oli dulu ya kan Di Patrick Coba Eh lagi ramah Dan sekarang kita udah sampe nih Di tempat langganan kita biasa ya kan Di sini lagi di rumah ban Emang Sinima cakep banget bang Kayak Duduk gue nih Sudah jadi mas Juga rapi Dibersihin Sekarang nih kita mau liat Nanti hasil kepasangan Velg X1R Di motornya si Patrick Kalo Kingspeak kan udah Kalo ini lebih bling-bling Kacing-kacing nih Sekarang kita liat aja Hasil kepasangan cuy Let's go Lagi-lagi I had to meet Meet with today Woo I had to meet you today There's just so many things to say Please don't stop me Jalan too Is it something I had to meet you Reach Reach I had to meet you today I had to meet you today This is something I had to meet you I had to meet you Boxnya Jadi ini dia nih Boxnya kayak gini Terus Ini ada tulisannya Eh tulisan gambarnya Vietnam Gen New Parts Terus abis itu Di sebelah sini nih Ada tulisannya nih Tuh Nomor Sekian Terus lebarnya Panjangnya Buat Vario 150 Warna orange Oh iya Jadi X1R ini Terbagi menjadi Berapa warna Warna hitam sama warna orange Doang cuy Jadi dua warna doang Warna orange sama warna hitam Terus kalo yang Vnd itu Baru banyak Vnd Vstar Kalau gak salah itu Baru ada warna Ungu warna biru Macem-macem Orang sama hitam Box velg RCB sih ya Pegangannya nih Disini Cuma Gue solasiin Dan langsung aja Let's go Kita lihat Kelar kepasangnya tuh Kayak gini Velg dari X1R Jadi ini bener-bener Nis banget bro Nih Kita lihat dari bawah tuh Jangan salpok sama lain-lain Bucuk 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 Terus Dia bagus banget Disini ada bautnya Dan ketika udah kepasang Menurut gue juga Ini tuh lebih mengkilap Dibandingkan Kingspeed Kingspeed itu warnanya Dove Agak kalem lah Ini emang lebih Menterek Lebih mencolok Lebih terang Warnanya tuh hampir Kayak X-Mode Lebih kontras Lebih exposure Pokoknya ini lebih mengkilap Dan ini lebih Yang dari depannya nih Kayak gini Tuh Kayak kan Ini manis banget Di bagian depannya X1R Cakep banget Dibalut dengan Ban Pirelli Ukurannya 90x80 Ini Pirelli Diablo Rosso Pirelli Diablo Rosso Corsa Yang kedua Jadi ini soft combo Kalau ban depan Emang selalu Ini juga ban Kemarin dari X-Mode sih Gue pasang Yang ukuran Yang bagian belakangnya itu 90x80 juga Dua-duanya sama 90x80 Loh gue lupa Ban gue sendiri Belakangnya tuh Apa ya nih Kita bisa lihat Dia lebih mungil Baco Di bagian sini Lebih kecil Makanya velg dari Dari X1R Udah bintang Udah bintang Perbintangan Kalau di beat Tadi sih Kita ke petriknya Ternyata beat gue Ya ntar loh Oh ya udah Tenang Tenang Yang penting Nih lagi dipokusin Ini dulu Si Vario dulu nih Looknya gue udah gatel banget Mau gue rapihin Makanya Jadi biar nanti Sama-sama bintang Jadi di rumah gue Bintang ada berapa Ada 4 Kalau buat bahannya sendiri Menurut gue Emang velgnya berat sih ya Depan belakang tuh Nggak lebih ringan Kalau Kingspeed kan Depannya tuh emang ringan banget ya Berasa banget Kalau ini menurut gue Agak berat juga sih Nggak begitu ringan Jadi gue juga pas megang tuh Berat Terus juga yang bagian belakang Juga lebih berat juga cuy Jadi ya nggak begitu ringan Sama-sama aja Tapi emang buat look Ini jauh lebih keren sih Karena emang dia itu Lebih mengkilap lagi Buat di area warna Sip deh Jadi di video kali ini Sekarang si Petrik Udah beres nih Pasang velg dari X1R Gimana nih menurut kalian Velg yang udah dipasang Di Petrik ini Jadi dua-duanya bintang Nanti kita sesuaikan aja Jadi nanti kita sesuaikan aja Mendingan si Kingspeed tuh Di Motor Beat Atau di Motor Fatrik Atau X1R-nya Di Motor Beat Dan Kingspeed-nya di Motor Fatrik Nanti kita sesuaikan aja Dan kita samain Yang penting sekarang Udah ada bintang Bintang Buang Buang Bintang ada di mana Bintang ada di Wih Terus Thank you banget Buat kalian semua yang udah nonton Semoga ini video ini benar-benar Semoga kalian suka Jangan lupa tekan komentar Sampai See you guys Udah Woo Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax